Adik Xiaowen, tidakkah kau pikir kau sudah bertindak terlalu jauh? Mata Gosplume tampak muram. Dia menyingkirkan jasad Sakyamuni dan menatap Zuawen dengan tatapan tidak bersahabat. Niat membunuh di matanya tak kenal ampun dan ditujukan pada Zuawen. Kakak senior Gosplume, saya pikir Anda salah paham. Sakyamuni sejak awal berkata bahwa dia akan membunuhku secara langsung. Aku juga mengatakan kepadanya bahwa menurut logikanya, aku dapat membunuhnya sebagai balasan. Dia tidak keberatan. Karena kita sudah mengatakannya dari awal, kompetisi ini setara dengan pertarungan hidup dan mati. Bukankah wajar jika ada korban? Zuawen menenangkan tubuhnya dan menatap Gosplume dengan dingin. Pada saat ini, Suo Shenshen, Xinjing, dan Jiang Qisheng semuanya menatap Zuawen dan Gosplume dengan penuh minat. Mereka semua tahu bahwa Natisifa adalah pemain nomor satu Gosplume dalam turnamen ini dan telah setuju untuk membiarkan mereka membimbing Sakyamuni. Tidak lama setelah itu, Sakyamuni dibunuh oleh pendatang baru ini, yang merupakan tamparan kejam di wajah Gosplume. Ye Qisheng, yang malas bersandar di meja, juga menjadi tertarik pada Zuawen. Hal ini terutama berlaku ketika Zuawen menggunakan pedang pembelah langit. Aura yang dipancarkan oleh pedang pembelah langit membuatnya merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Meskipun perasaan ini sangat kecil, dia tahu betul bahwa itu karena kultifasi Zuawen tidak tinggi. Jika kultifasi Zuawen sama dengan miliknya, maka kekuatan bilah cahaya itu mungkin akan mencapai tingkat yang bahkan dia tidak berani meremehkannya. Bukankah sudah ku bilang untuk berhenti? Kau mengabaikan kata-kataku dan tetap membunuh Junior Brother Sitian. Apa kau meremehkanku? Kata Gosplume dingin. Kakak senior Gosplume, kamu terlambat memanggil. Saat itu, seranganku seperti anak panah pada tali busur. Aku tidak punya pilihan selain melepaskannya. Jika kamu menghentikanku lebih awal, aku mungkin bisa berhenti. Zuawen menggelengkan kepalanya. Mata Gosplume dipenuhi dengan permusuhan. Dia yakin bahwa Zuawen berbohong. Dia pasti ingin membunuh Sakyamuni dengan sengaja, tetapi dia sama sekali tidak mendengarkannya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, Sakyamuni sudah meninggal, dan Zuawen ini juga murid dari sekte mayat Yin 10 Extreme. Sebagai anak ajaib nomor satu dari sekte mayat Yin 10 Extreme, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menindas yang lemah. Karena kamu tidak melakukannya dengan sengaja, aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Namun, Saudara Muda Sitian tidak bisa mati sia-sia. Karena kamu telah membunuhnya, kamu harus menerima hukuman tertentu. Saat Gosplume berbicara, dia mengeluarkan gulungan kuning pucat dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Zuawen, lalu melanjutkan, ini adalah kontrak Tuan Budak. Adik Muda Sitian memiliki hubungan yang sangat baik denganku, jadi aku perlu memberinya penjelasan. Tolong tanda tangani kontrak ini. Zuawen mengambil gulungan itu dan mengamatinya dengan indera ilahinya. Tatapan matanya berubah dingin. Persyaratan pada gulungan ini sangat ketat. Selama dia menanda tangani gulungan ini, dia akan menjadi budak Gosplume selama sisa hidupnya. Hidup dan matinya akan bergantung pada Gosplume. Tidak ada yang bisa menentang Gosplume. Zuawen menatap Gosplume dengan tenang dan berkata, kakak senior Gosplume, kontrak ini terlalu keras. Aku khawatir aku tidak bisa menerimanya. Gosplume tersenyum dan berkata, adik Xiaowen, kamu harus menandatangani kontrak ini. Jika tidak, aku khawatir akan sulit bagimu untuk meninggalkan sekte mayat Yin 10 ekstrim hidup-hidup. Kau mungkin tidak tahu status junior Broter Sitian di sekte ini. Dia adalah satu-satunya murid dari tetua keempat, Ba Jingwei. Selain itu, master sekte telah mengatakan bahwa ketika junior Broter Sitian mencapai langkah ketiga dari alam konfirmasi Dao, dia bersedia memberi junior Broter Sitian beberapa petunjuk. Mungkin ketua sekte akan menutup mata. Namun, menurut penelitianku tentang karakter tetua Ba, dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bahkan jika kau adalah murid tetua Yin, kau tetap tidak akan bisa menghentikan tetua Ba. Kakak senior Gosplume berarti kamu satu-satunya yang bisa melindungiku sekarang. Zua Wen bertanya sambil tersenyum. Gosplume menganggup dan berkata, Benar sekali. Saat ini, di sekte mayat Yin 10 ekstrim, hanya aku yang bisa melindungimu. Ini satu-satunya pilihanmu. Aku pikir adik muda Xiaowen adalah orang yang cerdas dan tahu apa yang harus dipilih. Zua Wen mengembalikan gulungan itu kepada Gosplume dan berkata sambil tersenyum, Kakak senior Gosplume, saya sangat menghargai kebaikan Anda. Mengenai tetua Ba, saya akan mengurusnya sendiri. Tidak perlu merepotkan kakak senior Xiaowen. Gosplume menyingkirkan gulungan yang diserahkan kembali oleh Zua Wen dengan wajah muram. Aura mengerikan tiba-tiba meletus dan menghantam Zua Wen. Adik Xiaowen, apakah kamu yakin sudah memikirkannya dengan matang? Nada bicara Gosplume menjadi tidak bersahabat dan bahkan sedikit memaksa. Dia sengaja melepaskan auranya untuk mengintimidasi Zua Wen. Tentu saja aku punya, kata Zua Wen dengan tenang. Bagus-bagus-bagus. Guiling berkata, baik, tiga kali berturut-turut. Aura yang dilepaskannya telah mencapai tingkat teror yang belum pernah terjadi sebelumnya, menekan Zua Wen. Jika itu adalah master takdir biasa, mereka akan berlutut di tanah dan terluka parah oleh aura ini. Namun, meskipun Zua Wen merasakan sedikit tekanan, itu tidak terlalu serius. Bagaimanapun, dia memiliki tubuh suci pangu. Aura Gosplume tidak cukup untuk memengaruhinya. Gosplume juga menyadari bahwa Zua Wen tidak terintimidasi oleh auranya. Dia sedikit kesal. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih bahu Zua Wen, ingin membuatnya berlutut di depannya. Pupil mata Zua Wen mengecil. Dia tidak menyangka Gosplume akan bersikap tidak tahu malu dan menyerangnya. Namun, ekspresi Gosplume berubah saat ia menyerang. Otot-ototnya menegang dan ia langsung mundur beberapa ratus langkah. Ia menatap dengan muram ke arah pavilion yang tidak jauh dari Zua Wen. Zua Wen juga memperhatikan bahwa sebuah cangkir biasa tanpa disadari telah muncul di tempat Guiling tadi berada. Secara kebetulan, arah datangnya cangkir itu adalah pavilion yang sedang dilihat Guiling. Zua Wen memperhatikan seorang pria malas sedang bersandar di pavilion. Dia tidak asing dengan pria malas ini. Dia adalah si jenius nomor satu, Ye Kidong. Saudara Ye, apa artinya ini? Aku sedang memberi pelajaran pada adikku. Apakah kau akan ikut campur dalam urusan orang lain? Gosplume berkata dengan suara berat. Ye Kidong dengan malas mengangkat cangkir anggur di tangannya dan meminumnya dalam sekali teguk. Dia menatap Gosplume dengan matanya yang panjang dan sipit dan berkata dengan santai, Saudara Gosplume, menurutku apa yang dilakukan adik juniormu tidak melanggar aturan turnamen. Bagaimana dengan ini? Mari kita minum bersama dan melupakan permusuhan kita dengan senyuman. Terima kasih, Saudara Ye. Zua Wen sangat pintar. Dia tahu bahwa Ye Kidong ingin membantunya, jadi dia segera setuju. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ye Kidong ingin membantunya, dia telah membantunya. Dia harus menyatakan pendiriannya. Gosplume tidak berdaya. Karena Ye Kidong telah berbicara, dia harus memberikan wajah terakhir. Setelah Gosplume menarik auranya, dia berkata dengan dingin kepada Zua Wen, hadiah anggur dari Saudara Ye merupakan kehormatan besar bagimu. Mengapa kamu tidak bergegas dan bersulang untuknya? Status Saudara Gosplume tinggi. Ku rasa lebih baik Saudara Gosplume pergi dulu. Aku akan perlahan mengikuti di belakangmu, ejek Zua Wen. 2862. Jiwa Ilahi Sakyamuni. Gosplume menatap Zua Wen dengan dingin, tidak lagi berdebat dengannya, dan menuju ke arah Ye Kidong dengan Zua Wen mengikuti di belakang. Gosplume dan Zua Wen mendarat di pavilion Ye Kidong, dan dua pelayan cantik segera menuangkan anggur untuk Zua Wen dan Gosplume dengan penuh perhatian. Saudara Ye, Anda tidak bisa meninggalkan kami. Su Chensen, Sing Jing, dan Jiang Qisheng datang tanpa diundang dan mendarat di pavilion Ye Kidong, masing-masing meminta secangkir anggur untuk diminum. Ye Kidong bersulang untuk semua orang, lalu menatap Gosplume dan berkata, Saudara Gosplume, anak ini jauh lebih berbakat daripada Nati Siva, dan dia sangat kuat. Sekte Yin Kors Anda beruntung telah menerima murid yang begitu baik. Meskipun Nati Siva telah meninggal, saya merasa bahwa Saudara Gosplume seharusnya bahagia. Bagaimanapun, Anda telah menemukan seorang jenius yang lebih kuat dari Sakyamuni. Su Chensen, Sing Jing, dan Jiang Qisheng tidak mengatakan apapun setelah Ye Kidong berbicara. Kelopak mata mereka terkulai seolah-olah mereka bisu. Gosplume sedikit mengernyit, tetapi dia hanya bisa mengangguk. Dia terlalu takut pada Ye Kidong dan tidak berani membantahnya. Zua Wen diam-diam meminum anggurnya, bertanya-tanya apa tujuan Ye Kidong membantunya. Dia bisa melihat bahwa Ye Kidong adalah orang yang punya tujuan kuat. Kalau dia tidak punya tujuan, dia jarang mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu. Ye Kidong pasti punya alasan tersendiri membantunya, tetapi Zua Wen tidak tahu mengapa Ye Kidong mau membantunya. Setelah tiga putaran minum anggur, Ye Kidong tiba-tiba menatap Zua Wen dan berkata, Saudara Wen, saya pikir Anda seharusnya sudah mengenal saya, jadi saya tidak akan memperkenalkan diri. Kakak senior Ye terlalu sopan, kata Zua Wen. Aku melihat bilah cahaya yang kau gunakan tadi. Pedang itu sangat kuat, tapi aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Aku ingin tahu teknik Dao macam apa yang memiliki kekuatan sebesar itu. Tatapan mata Ye Kidong berkedip saat dia bertanya. Ketika Ye Kidong mengatakan ini, Gos Plume dan yang lainnya juga menatap Zua Wen. Jurus yang digunakan Zua Wen barusan memang brilian, dan mereka tahu bahwa itu jelas bukan jurus Dao biasa. Kakak senior Ye, kau pasti bercanda. Itu adalah teknik rahasia yang aku peroleh secara kebetulan. Tidak perlu disebutkan. Zua Wen terkekeh. Jadi begitu. Ye Kidong menganggup dan tidak banyak bicara, terus minum. Pada saat ini, jimat biok komunikasi Zua Wen berbunyi. Dia meliriknya dan kemudian mengepalkan tinjunya ke arah Ye Kidong dan yang lainnya, berkata, Kakak-kakak senior, guruku memanggilku kembali untuk beberapa hal, jadi aku tidak akan tinggal lama. Ada juga hadiah untuk juara pertama kompetisi bela diri. Aku akan memberikannya kepada adik junior Ki Yulinglong. Aku pikir adik senior Gos Plume adalah orang yang menepati janjinya. Kau tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Zua Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Gos Plume. Gos Plume mendengus dingin dan berkata, Jangan khawatir, aku tentu tidak akan menolak hadiah untuk juara pertama kompetisi bela diri. Karena kamu telah memberikannya kepada orang lain, bawalah orang itu ke sini. Zua Wen menganggup dan bergegas keluar dari pavilion, tiba di pantai tempat Ki Yulinglong berada. Adik Xiaowen, kau dalam masalah besar. Nati Siva sangat terkenal di sekte ini, dan latar belakangnya bahkan lebih kuat. Kau membunuhnya? Aku khawatir. Ki Yulinglong menghela nafas. Zua Wen menyeringai dan berkata, aku akan mengurus masalah ini. Kakak senior Ki Yul, guruku memanggilku kembali untuk beberapa urusan. Aku khawatir aku tidak akan punya waktu untuk menikmati hadiah juara pertama kompetisi bela diri, jadi aku akan memberikannya kepadamu. Aku akan membawamu ke pavilion Ye Kidong sekarang. Setelah itu, Zua Wen melambaikan lengan bajunya dan membawa Ki Yulinglong ke pavilion Ye Kidong. Setelah bertukar basa-basi lagi, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah kembali ke gua Yin Wuxi, Zua Wen menemukan seorang kultifator berdiri di pintu masuk gua Yin Wuxi. Kultifator ini tidak lain adalah Yin Wuxi. Ketika Yin Wuxi melihat Zua Wen datang, dia buru-buru menyambutnya dengan terkejut dan berkata dengan hormat, Guru, mengapa Anda tidak menungguku di dalam gua? Saya baru saja bertemu seorang kenalan, jadi saya keluar untuk melihat-lihat. Saya baru saja kembali. Apakah Anda sudah mengurus masalah ini? Zua Wen berkata dengan tenang. Yin Wuxi tidak bertanya apa-apa lagi dan buru-buru menganggup dan berkata, Memang sudah diurus. Aku dapat mengatur agar kau memasuki umrah helm malam ini sebagai patroli umrah. Zua Wen menganggup dan berkata, kalau begitu bantu aku masuk malam ini. Lagi pula, aku baru saja membunuh seseorang di sekte, jadi aku mungkin butuh bantuanmu untuk membereskan kekacauanku. Yin Wuxi tidak mempermasalahkannya dan berkata, Banyak murid sekte mayat Yin 10 ekstrim yang meninggal setiap hari karena pertarungan. Ini sangat normal. Aku tidak tahu siapa yang dibunuh guru, tetapi aku akan membantumu mengurusnya. 2863 Rencana Ghost Plume Katakan padaku, bagaimana kau bisa kembali dari kematian? Zua Wen berhenti menyerang dan menatap Sakyamuni dengan tenang. Mata Sakyamuni dipenuhi rasa takut. Ia merenung sejenak, lalu berkata, Aku memperoleh jimat reinkarnasi. Aku meletakkan seutas jiwa ilahiku di dalam jimat reinkarnasi dan berkesempatan untuk bereinkarnasi. Saat kau membunuhku, jimat reinkarnasi diaktifkan, jadi aku punya kesempatan untuk hidup kembali. Tapi itu satu-satunya kesempatan. Sakyamuni menatap Zua Wen saat dia berbicara. Sesederhana itu. Zua Wen menatap Sakyamuni dengan heran. Ia pernah mendengar tentang jimat reinkarnasi sebelumnya, tetapi itu sangat langka. Nilainya sebanding dengan obat ilahi genesis. Dia tidak menyangka Sakyamuni bisa mendapatkan jimat yang sangat berharga saat berada di delapan surga. Dia harus mengakui bahwa Sakyamuni sangat beruntung. Sakyamuni melihat Zua Wen terdiam dan merasa sedikit gugup. Ia berbisik, Zua Wen, aku sudah menceritakan kepadamu bagaimana aku hidup kembali. Kau tahu posisiku di sekte mayat Yin 10 ekstrim, dan guruku, Bajing Wei, adalah guru yang pendendam. Kekuatannya tak terduga, dan ia adalah seorang pencipta. Sebelum Sakyamuni sempat menyelesaikan kalimatnya, ia disambar petir ilahi. Ia menjerit kesakitan, dan asap putih mengepul dari permukaan jiwa ilahinya. Apakah kau mengancamku? Tanya Zua Wen dengan tenang. Tidak, aku tidak mengancammu. Aku hanya menganalisis situasi saat ini untukmu. Jika kau membiarkanku pergi, aku bisa melupakan masa lalu. Jika kau merahasiakannya, Tuhanku tidak akan membuat masalah untukmu. Tapi... Sakyamuni buru-buru menjelaskan, tetapi dia disambut oleh sambaran petir dan teriakan lainnya. Zua Wen, apakah kamu benar-benar akan membunuhku? Sakyamuni meraung, suaranya penuh amarah. Ia telah kehilangan akal sehatnya, dan jiwa ilahinya memancarkan cahaya yang kuat. Ia bergegas menuju Zua Wen seperti orang gila. Kau sedang mencari kematian. Mata Zua Wen dipenuhi dengan niat membunuh. Tangan kanannya membentuk cakar dan menghantam ke bawah. Guntur ilahi yang mengerikan itu seperti penjara, menyelimuti Sakyamuni yang ingin bertarung sampai mati. Dengan teriakan melengking, jiwa spiritual Sakyamuni musnah sepenuhnya oleh petir yang mengerikan itu. Dia tidak mungkin lebih mati lagi. Setelah menghancurkan jiwa Sakyamuni, Zua Wen sedikit mengernyit. Ia merasa jiwa Sakyamuni bertingkah aneh. Orang ini jelas berada dalam kondisi jiwa ilahi dan tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali, tetapi dia tiba-tiba menyerang Zua Wen. Seolah-olah dia tidak sabar menunggu Zua Wen membunuhnya. Zua Wen tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya atas dugaan ini. Ia merasa bahwa ia terlalu banyak berpikir. Sakyamuni pasti benar-benar sudah gila, itulah sebabnya ia melakukan hal yang gila. Zua Wen ingin bertanya bagaimana daurut milik Sakyamuni berevolusi, tetapi sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan sekarang. Sakyamuni ini terlalu gila, jadi dia hanya bisa membunuhnya. Masih ada waktu sebelum malam tiba. Aku akan menunggu sedikit lebih lama. Zua Wen mendesah pelan. Ia duduk bersila dan mulai menunggu malam tiba. Saudara Gos Plume, sudah beres. Kami pamit dulu, sampai jumpa setengah tahun lagi. Di Danau Bulan Biru, Suo Shen Shen tersenyum lebar. Ia menangkupkan tangannya ke arah Gos Plume, lalu menangkupkan tangannya ke arah Xing Jing, Ye Kidong, dan Jiang Qisheng sebelum pergi. Setelah Suo Shen Shen pergi, Xing Jing dan Jiang Qisheng berpamitan dan pergi juga. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan seolah-olah mereka telah memperoleh semacam harta karun yang berharga. Ye Kidong tidak kembali. Sebaliknya, dia melirik Gos Plume dengan acuh tak acuh dan tiba-tiba berkata, tempat di mana dukun leluhur jatuh sangatlah penting. Aku yakin saudara Gos Plume telah memberitahu Master Sekte dari Sekte Mayat Yin 10 Extreme. Gos Plume tidak terkejut. Dia tersenyum pada Ye Kidong dan berkata, Saudara Ye, tempat di mana dukun leluhur gonggong jatuh terlalu berbahaya. Itu adalah tempat yang tidak diketahui. Master Sekte kita tentu tahu tentang itu. Namun, Master Sekte kami telah mempertimbangkan semuanya dengan saksama. Ia tahu bahwa peluang besar seringkali disertai dengan risiko besar. Sekte Yin Core 10 Extreme kami benar-benar menginginkan peluang besar ini, tetapi kami juga takut akan risiko besar yang terlibat. Ye Kidong mencibir dan berkata, Jadi Sekte Mayat Yin 10 Extreme mu ingin berbagi risiko. Saya pikir setelah hari ini, tempat di mana gonggong dukun leluhur jatuh akan diketahui oleh semua kekuatan besar di wilayah tuan rumah. Gosplume terkekeh dan berkata, Saudara Ye, kau meremehkan keberanian Master Sekte kami. Tidakkah kau menyadari bahwa serangan ras asing di medan perang astral semakin ganas akhir-akhir ini? Ekspresi Ye Kidong dingin dan berkata, kau bahkan menyebarkan berita itu ke ras asing di domain surga primitif. Gosplume tertawa dan berkata, Tidak hanya ras asing, tetapi kekuatan lain dari tiga sila juga akan mengirim orang. Saudara Ye, jangan khawatir. Anda sudah tahu di mana gonggong jatuh. Itu di medan perang astral, tetapi hanya Master Sekte kami yang tahu lokasi tepatnya. Kau gila, kau bermain api. Ye Kidong mengerutkan kening, ekspresinya dingin. Gosplume tersenyum dan berkata, Saudara Ye, kamu akan tahu dalam waktu setengah tahun apakah kita bermain api atau tidak. Ye Kidong menenangkan diri dan mengangguk pada Gosplume, sambil berkata, Kalau begitu, kita akan bertemu lagi dalam waktu setengah tahun. Dengan itu, Ye Kidong menghentakkan kaki kanannya dan meninggalkan Danau Bulan Biru. Gosplume meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap sosok Ye Kidong yang pergi dengan tatapan aneh di matanya. Dia berkata dengan suara rendah, Medan perang astral, tempat gonggong jatuh. Aku akan menendangmu dari tumpuanmu. Sudah saatnya posisi jenius nomor satu berubah. Setelah itu, Gosplume kembali ke pavilion, dan para kultifator di sekitar Danau Bulan Biru semuanya meninggalkan halaman. Bahkan Kiyulinglong pun dikirim oleh Gosplume. Gosplume membuka pembatas pavilion, lalu menjentikan jarinya dan mengeluarkan mayat Sakyamuni dari dunia kecil. Awalnya, separuh dada mayat sakra telah hancur oleh pedang pembelah langit milik Zuowen, namun kini, ia telah pulih sepenuhnya. Selain sisa-sisa pakaiannya yang berlumuran darah, yang menunjukkan bahwa Sakyamuni telah melalui pertempuran yang sangat kejam, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Saudara muda Sakyamuni memang bukan orang biasa. Dia pulih dari cedera yang mengerikan seperti itu, tetapi jiwanya kosong. Mungkinkah Xiaowen telah mengambilnya? Gosplume memikirkan kemungkinan, dan ekspresinya berubah jelek. Dia hendak menyingkirkan mayat Sakyamuni dan menuju Guayin Wuxi untuk menemukan Xiaowen ketika Sakyamuni yang awalnya tidak bergerak tiba-tiba bergerak. Celah vertikal di antara kedua alis Sakyamuni tiba-tiba terbuka, memperlihatkan pupil berwarna emas. Cahaya yang dipancarkannya begitu kuat sehingga ekspresi Gosplume pun berubah drastis, dan ia pun segera mundur. 2864 Dunia bawah yang gelap Adik Sitian, kau akhirnya bangkit kembali. Gosplume menghela nafas lega. Dia sedikit memahami fisik Sakyamuni. Dia pernah mendengar Master Sekte menyebutkannya sebelumnya, jadi dia tahu bahwa fisik Sakyamuni luar biasa. Dia bisa bangkit kembali hanya dengan setetes darah atau meminjam jiwa untuk bangkit kembali. Meskipun Gosplume belum pernah melihat atau mendengar tubuh seperti itu, dia tidak pernah meragukan kata-kata Sengkihin. Zwawen, bajingan itu, ternyata dia. Tatapan mata Sakyamuni dingin, dan nadanya dipenuhi amarah. Tak lama kemudian, Sakyamuni melihat Gosplume dan sedikit tenang. Gosplume kemudian bertanya, Zwawen. Zwawen yang disebutkan oleh saudara muda Sitian, mungkinkah itu adalah guru abadi Zwawen yang baru diangkat oleh aliansi abadi susunan pil? Sakyamuni menghela nafas dan mengangguk. Pada saat yang sama, dia menceritakan kepada Gosplume tentang dendamnya terhadap Zwawen, dan juga fakta bahwa Syaowen adalah Zwawen. En, Syaowen itu adalah Zwawen. Karena dia adalah master abadi dari aliansi abadi Array Pil, mengapa dia datang ke sekte mayat Yin 10 ekstremitas kita? Gosplume mengerutkan kening. Kakak senior Gosplume, ku dengar dari ketua sekte bahwa ketua aliansi abadi Pil Array, Ji Wuming, datang untuk meminta bunga jiwa dunia bawah yang sulit dicapai, tetapi ketua sekte tidak memberikannya kepadanya. Setelah itu, Ji Wuming memilih hal terbaik berikutnya, dan hanya meminta tempat untuk memasuki dunia bawah yang gelap, kata Sakyamuni tiba-tiba. Maksudmu Zwawen ingin memasuki bunga jiwa dunia bawah yang gelap untuk menemukannya? Tapi mengapa dia berpura-pura menjadi murid Yin Wuxi? Di dalam, Yin Wuxi punya nyali. Gosplume mengerutkan kening. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, dan tatapannya berubah menjadi bermusuhan. Saya khawatir Yin Wuxi ingin membantu Zwawen mendapatkan posisi sebagai prajurit patroli di neraka dunia bawah. Kemudian, setelah memperoleh bunga jiwa dunia bawah yang menghindari alam, dia akan meninggalkan neraka dunia bawah dan segera meninggalkan sekte mayat Yin 10 ekstrim. Sakyamuni juga bereaksi. Ayo pergi. Ikuti aku ke gua tempat tinggal Yin Wuxi. Meskipun Yin Wuxi adalah tetua sekte, menyalahgunakan hukum untuk keuntungan pribadi dan membantu orang luar sama saja dengan mencari kematian. Ghoslume membawa Sakyamuni keluar dari pavilion dan menuju ke gua tempat tinggal Yin Wuxi. Saat ini, matahari sudah terbenam. Yin Wuxi berjalan keluar dari gua dan membawa Zwawen menuju neraka dunia bawah. Dunia bawah yang gelap terletak di sebuah lembah menyeramkan di samping sekte Yin Kors 10 ekstrimitas. Lembah ini sangat luas, dan dipenuhi dengan Yin Qi yang mengerikan. Lembah itu gelap dan dalam, seolah-olah itu adalah neraka yang mengerikan. Ini adalah lembah dunia bawah yang gelap, tempat yang terbentuk secara alami dan mengerikan. Sekte Yin Kors 10 ekstrimitas didirikan di sini karena lembah dunia bawah yang gelap ini. Setelah upaya tak kenal lelah dari banyak generasi master sekte, mereka akhirnya mendirikan neraka dunia bawah yang gelap yang terkenal di lembah dunia bawah yang gelap. Dapat dikatakan bahwa sebagian reputasi sekte mayat Yin 10 ekstrimitas disebabkan oleh lembah dunia bawah yang gelap. Keamanan lembah dunia bawah kegelapan sangat ketat. Tim kultifator patroli bersenjata lengkap sering terlihat berpatroli di sekitarnya. Selain itu, ada batasan yang ditetapkan di sini yang memancarkan gelombang energi. Sangat mempesona untuk dilihat, dan sekilas orang bisa tahu bahwa ini bukan tempat yang baik. Yin Wuxi membawa Zhuawan ke tempat terbuka yang terpencil. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua yang sudah layu berdiri di tempat terbuka itu. Penatuasi, ini adalah prajurit patroli baru. Tolong atur posisi baginya untuk berpatroli di neraka dunia bawah yang gelap. Yin Wuxi berkata kepada lelaki tua yang sudah layu itu. Lelaki tua yang layu itu tidak berekspresi. Dia melirik Zhuawan dengan acu-ta'acu dan melambaikan tangannya dengan santai ke arah Yin Wuxi. Aku mengerti. Kau boleh pergi sekarang. Aku mengerti prinsip mengambil uang seseorang untuk menyelesaikan masalah bagi mereka. Yin Wuxi membisikkan beberapa kata kepada Zhuawan sebelum meninggalkan lembah dunia bawah yang gelap. Sejak Yin Wuxi pergi, lelaki tua yang sudah layu itu menundukkan kepalanya dan menatap gulungan bambu yang agak besar. Seolah-olah dia benar-benar terpesona dan memperlakukan Zhuawan seperti udara. Zhuawan tidak merasa canggung. Sebaliknya, dia dengan santai menemukan dinding batu dan bersandar di sana, menunggu lelaki tua yang layu itu. Akhirnya, lelaki tua yang sudah layu itu meletakkan gulungan bambu itu dan menatap ke langit. Kemudian, ia menekan dinding batu di belakangnya dan sebuah lorong yang dalam pun muncul di dinding batu itu. Ikut denganku. Setelah berkata demikian, lelaki tua layu itu langsung memasuki lorong, tidak peduli apakah Zhuawan mengikutinya atau tidak. Lorong itu dipenuhi kabut abu-abu yang menutupi pandangan. Sungguh menyeramkan. Zhuawan dengan santai mengikuti di belakang lelaki tua yang layu itu sementara indera ketuhanannya diam-diam terulur. Anehnya, ia menemukan bahwa apa yang ditelusuri indera ketuhanannya sebenarnya adalah hamparan kegelapan. Sepertinya tempat ini secara alami menekan indera ketuhanan. Itulah sebabnya indera ketuhananku diselimuti kegelapan. Tebak Zhuawan. Sekitar satu jam kemudian, lelaki tua yang memimpin jalan itu berhenti dan mengutak atik dinding batu di depannya. Lalu, terdengar suara mekanisme yang bergerak. Dinding batu itu perlahan terbuka, memperlihatkan dunia kelabu di belakangnya. Aura suram dan mematikan tiba-tiba muncul di wajahnya. Wajah Zhuawan sedikit berubah, dan tatapannya menjadi waspada. Ini adalah token patroli. Kalian dapat bebas menjelajahi dunia bawah yang gelap tanpa perlu khawatir diserang oleh patroli yang sama. Juga, kamu harus ingat bahwa jika kamu dapat menemukan sesuatu yang bagus di neraka dunia bawah yang gelap, ingatlah untuk menggunakan token ini untuk merekam aura benda itu. Jika tidak, itu akan memicu pembatasan neraka dunia bawah yang gelap. Setelah meninggalkan neraka dunia bawah yang gelap, kamu dapat pergi ke olah kontribusi untuk menukar poin atau harta karun. Namun, kamu tidak diperbolehkan untuk menggelapkannya. Jika tidak, konsekuensinya akan berat. Ingatlah ini. Jangan serakah. Hanya dengan begitu kamu bisa mencapai akhir. Jika tidak, nasibmu tidak akan berbeda dengan para kultifator asing itu. Lelaki tua yang sudah layu itu berbalik dan menatap Zhuawan dengan acuh-ta'acuh. Suaranya sedingin mesin. Zhuawan menangkupkan kedua tangannya, tetapi hatinya dipenuhi rasa takut. Tampaknya Yin Wuxi benar. Neraka dunia bawah yang gelap memang telah dirusak oleh sekte mayat Yin 10 Extreme. Yang membuat jantung Zhuawan berdebar lebih cepat adalah bahwa pasukan lain tampaknya sama sekali tidak menyadari kelainan di neraka dunia bawah yang gelap. Selain itu, neraka dunia bawah yang gelap masih menarik banyak kultifator untuk berpetualang dan mencari harta karun. Untungnya, Yin Wuxi sudah merencanakan semuanya dengannya. Selama dia mendapatkan bunga jiwa dunia bawah yang sulit dicapai dan menggunakan identitas patroli untuk membawanya keluar dari neraka dunia bawah yang gelap, maka dengan kekuatannya, tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri dari sekte mayat Yin 10 Extreme. Baiklah, silakan masuk. Aku sudah melanggar hukum dengan memberimu patroli tambahan. Jika bukan karena permintaan Yin Wuxi, mustahil bagimu untuk mendapatkan posisi patroli di neraka dunia bawah yang gelap. Lelaki tua yang sudah layu itu jelas tidak begitu tertarik pada Zhuawan. Setelah dengan santai menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan, dia mengusir Zhuawan seolah-olah dia sedang mengusir wabah. Saat Zhuawan memasuki neraka dunia bawah yang gelap, perasaan terdalam yang ia rasakan adalah aura kematian yang mengerikan di sana. Seolah-olah kematian akan datang kapan saja. Terlebih lagi, Zhuawan terkejut saat mengetahui bahwa selain aura kematian yang terlihat di mana-mana, udara neraka bawah tanah yang gelap juga mengandung energi surgawi yang sangat kaya. 2.865 Tidak dapat ditemukan dimanapun. Tidak heran banyak kultifator masih memasuki neraka umbra meskipun tahu betapa berbahayanya tempat itu. Saya khawatir itu bukan hanya karena banyaknya harta di sini, tetapi juga karena energi surgawi yang murni di sini. Zhuawan menghela nafas. Dia sekarang mengerti mengapa begitu banyak kultifator memasuki neraka umbra. Ki kematian di sini sangat padat. Sangat cocok untuk memolah pedang kematian pengorbanan. Zhuawan melambaikan lengan bajunya dan memanggil pedang kematian pengorbanan. Pedang api petir dan pedang abadi darah juga terbang keluar dengan sendirinya. Bocah, kau jahat sekali. Kau hanya membiarkan si Ao Ji keluar. Apa kau mencoba menjebak kami berdua di sini? Begitu pedang api petir muncul, bayangan Xiao Hei pun muncul dan mengoceh. Zhuawan merasakan sakit kepala yang tak tertahankan. Tempat ini tidak membantu kultifasimu, tetapi sangat cocok untuk pedang kematian pengorbanan. Mengapa kalian berdua keluar? Xiao Hei menyeringai. Siapa bilang ini tidak berguna bagi kita? Bukankah ini neraka umbra? Pasti ada banyak bahan pemurnian di sini. Bahkan mungkin ada artefak ilahi yang ditinggalkan oleh para kultifator yang gugur. Selama aku bisa menemukan artefak ilahi dengan kualitas yang sangat tinggi, aku bisa meningkatkan kemampuanku. Lagi pula, aku tidak merasa nyaman meninggalkanmu sendirian di luar. Aku bisa melindungimu dan memastikan keselamatanmu. Zhuawan terdiam mendengar bualan Xiao Hei. Namun, orang ini memang meningkat dengan cepat. Terutama setelah melahap artefak ilahi genesis milik Leili Tian dan artefak ilahi kehidupan milik Huang Wu, kultifasi orang ini telah melonjak ke langkah kedua validasi Dao, tahap arcane. Tidak hanya pedang api petir, tetapi pedang kematian pengorbanan dan pedang abadi darah juga mengalami peningkatan. Keduanya telah mencapai tingkat takdir surga dan tidak jauh dari tingkat misteri. Zhuawan telah menyempurnakan ketiga pedang suci ini sebagai senjata suci kelahirannya, dan ketiganya juga merupakan tiga senjata suci yang telah bersamanya sejak lama. Selama ada manfaatnya, Zhuawan tidak akan melewatkannya. Pada akhirnya, Zhuawan menyerah pada bujukan dan omelan Xiaohei. Akhirnya, ia menempat tiga gagang pedang dan mengikatnya di punggungnya. Pedang api petir, pedang pengorbanan kematian, dan pedang abadi darah semuanya terbalik di gagangnya, membentuk formasi tiga bagian. Adapun Zhuawan, dia hanya memegang Houyi Divine Bow di depan dadanya. Rambutnya acak-acakan, dan dia tampak seperti seorang pemburu gunung. Zhuawan tidak khawatir orang-orang akan mengenali busur dewa Houyi. Saat busur dewa tidak ditarik, itu hanyalah busur kayu biasa. Selain itu, Zhuawan juga dapat memperbaiki tampilan busur tersebut. Bahkan jika Yusin hidup kembali, dia mungkin tidak dapat mengenali bahwa busur kayu di tubuh Zhuawan, yang tampak seperti akan patah setiap saat, adalah busur dewa Houyi. Setelah melakukan semua ini, Zhuawan mengeluarkan selembar batu diok, yang mencatat lokasi di mana bunga jiwa dunia bawah pernah muncul di masa lalu. Inilah yang ditukar Yin Wuxi dari lelaki tua yang layu itu dengan harga yang sangat mahal. Ia berencana untuk membiarkan Zhuawan mencoba peruntungannya di lokasi-lokasi ini. Lagi pula, peluang munculnya bunga jiwa dunia bawah di masa lalu akan jauh lebih tinggi. Zhuawan menghilang di tempat seperti embusan angin. Zhuawan memilih tiga lokasi. Ketiga lokasi tersebut adalah Skeleton Island, Burial Desert, dan Deat Hills. Bunga jiwa dunia bawah pernah muncul di tiga lokasi ini sebelumnya, dan semuanya merupakan tempat yang sangat berbahaya di neraka dunia bawah. Banyak ahli telah jatuh di sana, dan mayat mereka ditumpuk menjadi tumpukan tulang putih. Neraka dunia bawah sebenarnya setara dengan dunia kecil yang lengkap. Pemandangan di dalamnya pada dasarnya sama dengan dunia lain. Ada gunung, bukit, gurun, dan bentang alam lainnya. Namun, dunia kecil ini mengandung energi dao surgawi yang sangat kaya dan kuat. Dunia ini juga penuh dengan bahaya, itulah sebabnya dunia luar menyebutnya neraka dunia bawah. Sepanjang perjalanan, Zhuawan bertemu banyak kultifator di neraka dunia bawah. Dari pakaian para kultifator itu, dia tahu bahwa mereka semua adalah kultifator asing. Tentu saja, dia juga kadang-kadang bertemu dengan prajurit patroli dari sekte mayat Yin 10 ekstrim. Akan tetapi, tentara yang berpatroli berpakaian persis sama dengan para pembudidaya asing, jadi sulit untuk membedakan mereka. Hanya di antara para prajurit yang berpatroli, Zhuawan dapat merasakan identitas satu sama lain karena token tersebut. Oleh karena itu, ia dapat yakin bahwa mereka adalah para prajurit yang berpatroli. Tentu saja, ketika mereka bertemu dengan tentara yang berpatroli, mereka pada dasarnya hanya saling melirik dan berpapasan. Mereka tidak saling menyapa. Zhuawan merasakan hawa dingin di hatinya. Semua prajurit patroli yang ditemuinya sangat kuat. Prajurit patroli ini bersembunyi di neraka umrah. Jika mereka ingin diam-diam menyerang kultifator asing lainnya, itu akan terlalu mudah. Selain itu, mereka akan mengejutkan mereka dan akan sulit dideteksi. Perhentian pertama Zhuawan adalah Pulau Skeleton. Sesuai namanya, Pulau Skeleton merupakan pulau aneh yang terbuat dari tumpukan tulang putih. Untuk memasuki Pulau Skeleton, seseorang harus menyeberangi Laut Hitam. Laut Hitam itu sangat mengerikan. Ada banyak makhluk mengerikan yang bersembunyi di dalamnya. Zhuawan melihat dengan mata kepalanya sendiri seorang ahli penguasa abadi secara tidak sengaja jatuh ke Laut Hitam, menyebabkan banyak makhluk mengerikan menyerangnya. Pada akhirnya, dia tercabik-cabik dan tidak mungkin mati. Untungnya, dia telah memperoleh informasi tentang Pulau Skeleton dan tahu cara menyeberangi Laut Hitam untuk memasuki Pulau Skeleton. Oleh karena itu, dia memasuki Pulau Skeleton tanpa bahaya apapun. Tentu saja, dengan kekuatan Zhuawan saat ini, sangat mungkin baginya untuk menyeberangi Laut Hitam dengan paksa. Namun, itu akan membutuhkan banyak kesulitan dan membuang banyak waktu. Meskipun Pulau Skeleton penuh dengan bahaya, pulau ini tetap menarik banyak kultifator. Meskipun banyak kultifator yang tewas di Laut Hitam, masih banyak yang mendarat di Pulau Skeleton. Zhuawan telah memperoleh banyak hal di Pulau Skeleton, tetapi dibandingkan dengan kekayaannya, itu hanya rata-rata. Selain itu, ia tahu bahwa perolehan ini bukan miliknya untuk saat ini. Ia perlu menggunakan token prajurit patroli untuk merekam aura mereka. Setelah dia meninggalkan neraka Umrah, benda-benda ini harus diserahkan ke sekte mayat Yin 10 ekstremitas untuk ditukar dengan poin atau hal lainnya. Tentu saja, dia akan dimanfaatkan oleh sekte tersebut. Mengenai hal ini, Zhuawan tidak terlalu peduli. Yang ia khawatirkan adalah kelahiran obat ajaib bunga jiwa dunia bawah alam elusif. Zhuawan tidak terlalu peduli dengan apapun kecuali jika dia memperoleh sesuatu yang benar-benar berharga di dunia bawah yang gelap. Lagipula, dia sudah sangat kaya, dan dia bahkan memiliki obat suci tingkat genesis, jadi dia benar-benar tidak peduli dengan hal-hal biasa. Setelah tiga hari, Zhuawan tiba di tempat di mana bunga alam yang sulit ditemukan muncul di Pulau Tengkorak. Namun, ia kecewa karena tidak menemukan jejak bunga alam yang sulit ditemukan. Dengan kekecewaan, Zhuawan meninggalkan Pulau Skeleton dan pergi ke Gurun Pemakaman dan Bukit Kematian. Gurun Pemakaman dan Bukit Kematian tidak kalah berbahayanya dengan Pulau Skeleton. Bahkan, keduanya bahkan lebih berbahaya. Zhuawan juga menemui banyak rintangan di kedua jebakan ini dan tubuhnya tertutup debu. Bahkan ada satu waktu ketika dia berada dalam krisis hidup dan mati. Tubuhnya hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang mengerikan. Untungnya, Zhuawan berhasil bangkit tepat waktu dan mengandalkan kemampuan penyembuhan dirinya yang kuat untuk akhirnya lolos dari kematian. Namun, hasil akhirnya mengecewakan Zhuawan. Terlepas dari apakah itu Gurun Pemakaman Kehidupan atau Bukit Kematian, tempat-tempat di mana bunga jiwa dunia bawah muncul sekarang menjadi tanah tandus. 2866 Untuk bertemu kembali dengan teman lama. Zhuawan kecewa. Yin Wuxi menduga bahwa Pulau Skeleton, Gurun Pemakaman, dan Bukit Kematian adalah tempat di mana bunga netersoul yang sulit dicapai akan muncul lagi. Namun, dia telah menjelajahi semuanya dan tidak menemukan apapun. Nak, mungkin bunga netersoul yang menjauh dari alam belum muncul di neraka umbra saat ini. Suara Xiaohei yang tak berdaya terdengar, menyebabkan hati Zhuawan terasa berat. Tiba-tiba, Zhuawan melihat sosok yang agak dikenalnya sedang melihat-lihat gundukan pasir bobrok di depannya. Kemudian, dengan suara mendesing, sosok itu mengebor gundukan pasir itu. Zhuawan menyipitkan matanya. Dia merasa sosok itu sangat familiar, tetapi dia tidak bisa memastikannya. Ikuti dia. Zhuawan memiliki pemikiran yang sangat kuat di dalam hatinya. Dia harus mengikuti angka ini. Jika dia melewatkan angka ini, dia takut akan terlambat untuk menyesal. Zhuawan diam-diam pindah ke sisi bukit pasir. Setelah mengamati sebentar, dia bersembunyi di balik bukit pasir lain dan mengamati dengan diam-diam. Saat Zhuawan bersembunyi di satu sisi bukit pasir, sosok licik itu tiba-tiba keluar, tampak waspada dan melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, ia kembali ke bukit pasir, dan tidak ada gerakan untuk waktu yang lama. Itu dia. Jejak keterkejutan muncul di mata Zhuawan saat sosok itu muncul kembali. Sekarang setelah dia semakin dekat, dia akhirnya bisa melihat wajah sebenarnya dari sosok itu. Zhuawan memiliki kesan yang sangat mendalam tentang tubuh orang ini, yang gemuk seperti babi. Karena si gendut ini adalah Mayuji yang pernah menipunya beberapa kali waktu itu. Setelah Mayuji dibawa pergi dari delapan surga oleh Sue Wuhen, Zhuawan tidak pernah melihat si gendut ini lagi. Hari ini, dia tidak menyangka akan bertemu orang ini di dunia bawah yang gelap. Zhuawan pernah berinteraksi dengan Mayuji selama beberapa waktu dan tahu bahwa si gendut ini ahli dalam menemukan harta karun. Dia tidak akan pernah memasuki tempat tanpa harta karun. Tingkah laku si gendut tadi sungguh menyedihkan. Mungkin ada dunia lain di dalam gundukan pasir ini. Pada saat ini, Zhuawan sangat penasaran. Dia tidak tahu apa yang ditemukan Mayuji di gundukan pasir, tetapi dia sebenarnya sangat berhati-hati. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria gendut ini menunjukkan ekspresi yang begitu berhati-hati. Setelah menunggu beberapa saat, Zhuawan menyadari bahwa tidak ada pergerakan dari gundukan pasir tersebut untuk waktu yang lama. Dia diam-diam mendekati gundukan pasir tersebut. Permukaan bukit pasir ini tidak jauh berbeda dengan bukit pasir lainnya. Namun, Zhuawan dapat melihat bahwa permukaan bukit pasir ini berkilauan dengan kecemerlangan sebuah batasan. Dia tahu bahwa permukaan bukit pasir ini seharusnya ditutupi dengan susunan ilusi. Terlebih lagi, level susunan ilusi ini tidak rendah. Zhuawan tidak berani ceroboh. Dia memanggil bendera susunan dan mulai menghancurkan susunan ilusi. Meskipun level Dao Array milik Zhuawan hanya berada di puncak Eternal Grade, pemahamannya telah mencapai langkah ketiga dari Dao Confirming. Bagaimanapun, ia telah memahami trupil Array record dan melewati lantai 12 pil Array pagoda. Selain itu, Zhuawan telah menguasai Hongmeng Everlasting yang mendalam, yang memiliki efek ajaib untuk menghancurkan semua hukum. Itu dapat menghancurkan formasi Array dan batasan yang satu tingkat lebih tinggi dari level Array Dao miliknya. Susunan ilusi yang Mayuji buat di bukit pasir ini memang tingkatnya sangat tinggi. Zhuawan memperkirakan susunan ilusi itu telah mencapai tingkat genesis. Hal ini mengejutkan Zhuawan. Sebelum Mayuji meninggalkan delapan surga, level Dao Array-nya hanya seorang master Dao Array dewa level 9. Baru beberapa saat, dia sudah menjadi dewa penciptaan tahap formasi Dao Divine Master. Tingkat peningkatan ini agak terlalu mengerikan. Zhuawan menggunakan Hongmeng Everlasting dan menghabiskan sekitar satu jam untuk mendobrak celah di susunan ilusi yang hanya cukup besar untuk dilewati satu orang. Setelah dia memasuki celah itu, susunan ilusi kembali ke keadaan semula. Apa yang tampak di hadapan Zhuawan bukanlah gundukan pasir seperti sebelumnya, melainkan jurang tanpa dasar. Lubang ini benar-benar dalam, dan angin kencang yang datang dari kedalamannya sangat dingin. Tubuh Zhuawan gemetar dan dia tidak bisa menahan rasa dingin yang dalam. Zhuawan sedikit mengernyit. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa itu tidak berguna di lubang ini. Aku akan percaya pada si gendut ini kali ini. Zhuawan menggertakan giginya dan mengebor lubang itu. Namun, saat dia memasuki lubang itu, dia menemukan ada sesuatu yang salah. Saat dia melangkah keluar, kedalaman lubang itu seakan memiliki pikirannya sendiri. Tekanan angin yang kuat menyapu dan dengan kuat menyedot Zhuawan ke kedalaman lubang. Tekanan angin ini begitu kuat sehingga Zhuawan tidak dapat menahannya meskipun dia mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Zhuawan kini merasakan kepanikan yang sama seperti yang dirasakannya saat ia terjatuh dari gedung tinggi saat ia masih manusia biasa. Namun, Zhuawan segera menjadi tenang. Dia membetulkan posisi jatuhnya dan memperhatikan lingkungan sekitarnya. Ia meyakini tubuh suci pangunnya tidak akan hancur berkeping-keping meski ia terjatuh dari ketinggian. Tentu saja, dengan kemampuan pemulihannya yang kuat saat ini, dia tidak takut jatuh ke dalam masalah. Dia bisa pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Wah! Tak lama kemudian, kaki Zhuawan mendarat di tanah, dan kemudian terjadi ledakan dahsyat. Kaki Zhuawan langsung tertekuk, dan daging serta darahnya terjepit menjadi busa berdarah. Kakinya langsung lumpuh. Cacat ini menyebar ke perut Zhuawan. Sepertinya bagian bawah tubuh Zhuawan hancur total dan berubah menjadi busa berdarah. Wajah Zhuawan pucat, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Namun, kemampuan pemulihannya yang kuat membuat tubuh bagian bawahnya yang berdarah berangsur-angsur pulih, dan kakinya berangsur-angsur tumbuh. Zhuawan beristirahat selama lebih dari dua jam. Ketika kakinya pulih sepenuhnya, dia perlahan berdiri dan melihat sekeliling. Ia dikelilingi oleh dinding batu yang dingin, dan di depannya ada terowongan yang tak berujung. Ia tidak tahu kemana terowongan itu mengarah. Zhuawan menghela napas lega. Untungnya, tidak ada bahaya lain di tempat dia jatuh. Kalau tidak, dengan luka seriusnya, nyawanya akan terancam. Mata Zhuawan tajam. Dia melihat noda darah berbentuk manusia di sisi lain. Dia terdiam beberapa saat. Dia bisa membayangkan bahwa Mayuji, yang selangkah lebih maju darinya, telah menderita kerugian besar. Dia jatuh ke tanah dan tidak jauh lebih baik darinya. Namun, yang membuat Zhuawan serius adalah Mayuji telah meninggalkan tempat ini sebelum dia. Dengan kata lain, Mayuji juga cepat pulih dan terus melangkah maju. Zhuawan dapat pulih dengan cepat berkat tubuh suci pangunya. Namun, mustahil bagi Mayuji untuk mengolah tubuh suci pangu, tetapi orang ini dapat pulih dengan cepat. Zhuawan tahu bahwa Mayuji pasti punya rahasia besar. Zhuawan teringat saat pertama kali bertemu Mayuji. Dia sepertinya tidak pernah melihat orang ini. Dia benar-benar tidak tahu dari mana orang ini berasal. Zhuawan tidak berpikir terlalu banyak dan berjalan menuju kedalaman terowongan. Dia tidak cepat atau lambat, dan dia sangat waspada. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, tempat-tempat yang dimasuki Mayuji memang merupakan tempat yang penuh harta karun, namun di saat yang sama, tempat-tempat itu juga sangat berbahaya. Ini bukan pertama kalinya dia mengikuti Mayuji. Dia tahu betul karakter orang ini. Sepanjang perjalanan, Zhuawan tidak menemui bahaya apapun. Dia sangat tenang. 2867 Formasi Naga Ganda Di depan bangunan kuno ini berdiri sebuah pintu berongga besar. Pintu ini mirip dengan gerbang surgawi selatan dalam mitos dan legenda kuno Tiongkok. Meski sudah sangat rusak, namun sama-sama dia masih bisa melihat aura megah dan megahnya gerbang masa lalu. Sayang sekali kerusakannya parah. Ketika pandangan Zhuawan melewati pintu dan tertuju pada bangunan-bangunan kuno, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menelan ludah, dan matanya menyala karena terkejut. Di antara bangunan-bangunan kuno, ia melihat ladang pengobatan kuno. Ki pengobatan sangat padat di ladang pengobatan ini, dan berbentuk banyak binatang langka dan eksotis. Pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Selain ladang pengobatan kuno, Zhuawan juga melihat makam pedang di sisi lain. Pedang kuno di dalamnya tampak sangat rusak, tetapi samar-samar memperlihatkan kecemerlangan. Sekilas, orang bisa tahu bahwa pedang kuno ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Kekuatannya tak tertandingi, dan itu bukan pedang dewa biasa. Adapun roh pedang tiga pedang dewa di punggung Zhuawan, mereka meraung dalam benak Zhuawan dan mengancam akan pergi ke makam pedang untuk berkultivasi. Pedang-pedang suci di makam pedang adalah bahan-bahan terbaik untuk kultivasi mereka. Tidak heran mereka begitu bersemangat, seperti serigala lapar yang melihat daging lesat. Selain itu, Zhuawan juga melihat tumpukan kristal asal dao surgawi tingkat khusus tersebar di sekitar bangunan kuno seperti batu biasa. Bunga jiwa dunia bawah yang sulit dicapai. Pandangan Zhuawan tertuju pada sudut reruntuhan. Ada bunga dewa berbentuk aneh tumbuh di sana. Pada benang sari bunga itu, ada wajah-wajah jiwa. Seolah-olah bunga dewa ini tumbuh dari neraka. Zhuawan merasa gembira di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa mengikuti Mayuji keruntuhan ini akan benar-benar memungkinkannya untuk melihat bunga jiwa dunia bawah realm Luding yang dia dambakan dalam mimpinya. Siapa ini? Pada saat ini, Mayuji sedang fokus menghancurkan formasi pembatas di luar pintu. Tiba-tiba, dia menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan menatap pintu keluar terowongan dengan tatapan tidak bersahabat. Zhuawan merasakan firasat buruk di hatinya. Dia bisa merasakan aura Mayuji mengunci dirinya. Baru saja, dia terlalu bersemangat saat melihat bunga jiwa dunia bawah yang menghindari alam. Karena itu, dia tidak menenangkan pikirannya dan membiarkan Mayuji merasakannya. Masih belum keluar. Suara Mayuji sangat dingin, mengandung niat membunuh yang tajam. Kakak Ma, kebetulan sekali. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Zhuawan tidak punya pilihan selain keluar dari terowongan dan menatap mata Mayuji. Mayuji menatap kosong ke arah Zhuawan, lalu menjadi marah dan berkata, Siapa kamu? Mengapa kamu memanggilku kakak Ma? Apakah kita saling kenal? Zhuawan sedikit bingung, tetapi dia segera ingat bahwa dia telah mengubah penampilannya. Dia segera melepaskan penyamarannya dan kembali ke penampilan aslinya. Saudara Ma, apakah kamu tidak mengenali saya? Tanya Zhuawan acuh tak acuh. Mata Mayuji membelalak saat dia berkata tanpa berkata apa-apa. Zhuawan, kamu lagi. Kenapa aku selalu bertemu denganmu setiap kali aku menemukan sesuatu yang bagus? Aku peringatkan kau. Akulah yang menemukan tempat ini. Jika kau berani mengambil bagian dari jarahan itu, aku pasti akan menghajarmu habis-habisan sampai-sampai ibumu tidak akan bisa mengenalimu. Mayuji mundur beberapa langkah, dan ekspresi tak bisa berkata-kata di wajahnya semakin jelas. Dia merasa seperti telah mengalami delapan kali nasib buruk. Setiap kali dia mengalami hal baik, dia akan bertemu dengan Zhuawan ini. Siapa yang telah dia sakiti? Saudara Ma, kalau tidak salah, batasan di pintu bangunan kuno ini seharusnya adalah formasi naga kembar infernal, kan? Anda tidak akan bisa menghancurkan formasi ini sendirian. Zhuawan melirik ke belakang Mayuji dan melihat situasi sebenarnya dari susunan besar ini sekilas. Formasi naga kembar infernal adalah formasi pembunuh tahap puncak Dewa Penciptaan. Kekuatannya jelas merupakan salah satu yang terkuat di antara semua formasi pembunuh tahap Dewa Penciptaan. Terlebih lagi, metode untuk menghancurkan formasi naga kembar neraka ini sangat ketat. Diperlukan kerjasama dari dua master formasi ilahi. Jika tidak, bahkan jika keterampilan formasi salah satu master formasi ilahi mencapai level master maha kuasa, mereka tetap tidak akan mampu menghancurkan formasi ini. Mayuji menggertakan giginya dan berkata, Apakah menurutmu aku tidak tahu situasi sebenarnya dari formasi ini? Jika Anda ingin menghancurkan formasi ini, Anda membutuhkan dua master formasi ilahi yang keterampilan formasinya telah mencapai tahap Dewa Penciptaan atau lebih tinggi. Keterampilan pembentukanku telah mencapai tahap Dewa Penciptaan, tapi bagaimana denganmu? Aku tidak percaya kalau kemampuan formasimu juga sudah mencapai tahap Dewa Penciptaan. Mayuji menjulurkan perutnya yang besar dan menatap Zwa Wen dari sudut matanya. Rasa jijiknya sangat kuat. Zwa Wen tersenyum dan berkata, Saudara Ma, meskipun keterampilan formasiku belum mencapai tahap Dewa Penciptaan, aku sudah berada di puncak tahap penguasa abadi. Selain itu, aku memiliki teknik rahasia yang dapat menghancurkan formasi tahap Dewa Penciptaan. Wajah Mayuji menegang saat dia menatap Zwa Wen dengan tak percaya. Dia terus mengamatinya seolah-olah sedang melihat monster. Sudah berapa lama, keterampilan formasimu sudah mencapai puncak tahap penguasa abadi. Apakah kamu orang aneh? Mayuji tidak begitu mempercayainya. Berhasil atau tidaknya, kita akan mengetahuinya setelah kita bekerja sama untuk menghancurkan formasi infernal naga kembar ini. Jika aku tidak dapat memecahkannya, aku akan otomatis mundur dan kamu boleh melakukan apapun yang kamu inginkan di sini. Namun, jika aku membantumu memecahkannya, aku harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa kita akan membagi hasil rampasan itu secara 50-50. Itu cukup adil, bukan? Kata Zwa Wen dengan tenang. Mayuji dengan tegas membantahnya. Kau mau? Tahukah kebetapa menderitanya aku untuk menemukan reruntuhan ini? Kau baru saja mengikutiku ke sini untuk menghancurkan formasi, dan kau ingin membagi hasil rampasannya. Kau sedang bermimpi. Zwa Wen tidak tergesa-gesa maupun lambat saat dia tersenyum tipis dan berkata, karena Saudara Ma tidak setuju dengan metode pembagian ini, lupakan saja. Aku akan pergi. Jika ada rumor buruk yang menyebar di luar, maka Saudara Ma tidak boleh mencurigaiku. Saya orang yang terbuka dan jujur. Saya tidak akan membocorkan rahasia tempat ini. Wajah Mayuji tampak sangat muram. Dia diam-diam mengutuk Zwa Wen karena benar-benar mengancamnya. Saudara Zwa, Saya yakin Anda adalah orang yang terbuka dan jujur, tetapi Anda juga tahu bahwa saya, Mayuji, adalah orang yang sangat teliti. Runtuhan kuno ini luar biasa. Saya sebenarnya lebih bersedia mempercayai orang mati. Mayuji menyeringai, dan aura yang sangat mengerikan meletus dari tubuhnya. Niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Ledakan. Kaki kanan Mayuji tiba-tiba menghentakkan kaki di udara, dan seluruh ruang runtuh. Tubuh gemuk Mayuji seperti bakso, dan dia tiba-tiba melesat maju. Karena kecepatannya yang sangat cepat, ledakan yang sangat mengerikan meletus di udara. Kemanapun tubuh Mayuji lewat, ruang itu runtuh, membentuk lubang hitam yang mengerikan. Wajah Zwa Wen sedikit berubah. Kecepatan Mayuji sangat cepat. Yang membuat Zwa Wen ngeri, tubuh jasmani Mayuji harus menahan tekanan yang sangat besar saat bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Tubuh jasmani seorang kultifator biasa hanya akan mampu bertahan selama beberapa tarikan napas sebelum terkoyak. Namun, Mayuji tidak terluka sama sekali, dan kecepatannya malah meningkat. Zwa Wen tidak berani ceroboh. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan tubuhnya memancarkan cahaya yang berkilauan. 2868 Mematahkan Formasi Bersama Gemuruh Zwa Wen menyilangkan tangannya dan meledakkannya. Dengan kekuatan tubuh suci pangu bintang 5, ia melakukan seni pembantaian dao yang tirani. Tangannya berubah menjadi dua bilah tajam yang tak tertandingi dan menghantam tubuh Mayuji. Engah Zwa Wen memuntahkan seteguk darah dan mundur. Tangannya tertekuk pada sudut yang tidak beraturan. Darah menyembur keluar dan tulang-tulangnya patah. Daging dan darah menyembul keluar. Pemandangan yang mengerikan. Di sisi lain, Mayuji menjerit mengerikan. Tubuhnya yang gemuk langsung terlempar keluar seperti bakso. Ia terlempar keluar dan langsung menghantam tanah. Dari dada hingga punggungnya, muncul lubang berdarah. Ia telah tertusuk langsung. Mayuji berguling-guling di tanah dan berbaring telentang. Wajahnya yang bulat dipenuhi rasa sakit. Bukankah kloninganmu adalah raja pemakan? Bagaimana tubuh raja pemakan bisa begitu mengerikan? Mayuji bertanya dengan suara gemetar. Zwa Wen juga meringis kaget. Bagaimana mungkin tubuh Mayuji begitu aneh? Dia tidak dirugikan saat berbenturan langsung dengan tubuhnya. Dia mengolah tubuh suci pangu, yang dapat dikatakan sebagai tubuh terkuat di langit berbintang ini. Tubuh macam apa yang kamu miliki? Bagaimana bisa sekuat itu? Zwa Wen bertanya dengan dingin. Tangannya bersinar dengan cahaya kristal dan luka-luka mengerikan di tangannya mulai sembuh. Mayuji tercengang. Tubuh fisik Zwa Wen puli terlalu cepat. Ini sungguh tidak biasa. Mayuji menggertakkan giginya dan mengeluarkan pasta hijau dari cincin spiritualnya. Dia mengoleskannya ke dadanya. Ajaibnya, luka mengerikan di dada Mayuji sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Zwa Wen dan Mayuji berdiri saling berhadapan dari kejauhan. Ketika luka mereka berdua telah sembuh total, mereka berhenti berkelahi dan saling menatap. Saudara Zuo, kamu telah berubah setelah tiga hari. Sebagai saudaramu, aku sangat senang kamu telah mencapai apa yang kamu miliki hari ini. Mayuji tertawa terbahak-bahak dan memeluk Zuo Wen erat-erat. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa ketika Mayuji mencoba membunuh Zuo Wen. Zuo Wen juga tertawa munafik. Dia memeluk Mayuji erat-erat dan berkata, Kakak Ma, kamu juga sama. Kamu benar-benar berbakat. Belum lama ini, tetapi kekuatanmu sudah begitu kuat. Sungguh mengejutkan. Xiao Hei menyelangkan kaki kecilnya di depan dadanya dan menatap tanpa berkata apa-apa ke arah dua pria yang berpelukan itu. Dia bergumam, Kedua orang munafik ini, aku benar-benar tidak tahan lagi. Saudara Zuo, kau dan aku adalah saudara. Sebagai saudaramu, aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Bagaimana dengan ini? Mari kita bagi barang-barang di reruntuhan kuno ini 30-70. Ini adalah kompromi terbesar yang dapat kulakukan. Kau harus tahu seberapa besar usaha yang telah kulakukan untuk menemukan reruntuhan kuno ini. Ma Yuji memasang ekspresi kesakitan di wajahnya, seolah-olah Zuo Wen telah memanfaatkannya. Zuo Wen masih tersenyum. Sambil mengatakan bahwa itu mudah, dia menolak untuk menyerah pada pembagian dan bersikeras pada pembagian 50-50. Tawa munafik kedua orang itu terus menyebar. Roh artefak dari tiga pedang dewa di belakang Zuo Wen tidak tahan lagi. Mereka menghunus pedang mereka dan menjauhkan diri dari kedua orang munafik ini. Setelah tawar-menawar cukup lama, keduanya mencapai kesepakatan akhir. Mereka memutuskan untuk membagi hasil rampasan itu 40-60. Zuo Wen akan mendapat 40% dan Ma Yuji akan mendapat 60%. Sekarang setelah pembagian rampasan telah sepenuhnya diselesaikan, Zuo Wen dan Ma Yuji menjadi semakin akrab. Mereka saling berpelukan seolah-olah pertarungan hidup dan mati itu tidak pernah terjadi. Saudara Zuo, formasi iblis neraka naga kembar tidaklah sederhana. Kamu dan aku akan datang ke kepala naga dari formasi ini dan menghancurkannya pada saat yang sama. Ma Yuji menatap Zuo Wen dengan tatapan serius. Dia sebenarnya masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, Zuo Wen hanyalah seorang master aray ilahi di puncak kelas abadi. Dia takut Zuo Wen akan menimbulkan masalah saat menghancurkan aray. Jika itu terjadi, dia akan mendapat masalah. Kakak Ma, jangan khawatir. Zuo Wen terkekeh dan tiba di sudut kiri atas gerbang. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan meledakkannya. Tiba-tiba, riak-riak tak terlihat menyebar. Kekuatan tak kasat mata di sudut kiri atas gerbang tiba-tiba muncul bagaikan badai yang dahsyat dan kepala naga besar muncul di udara. Mengaum. Kepala naga itu meraung ganas, seolah sangat marah, dan menyerbu ke arah Zuo Wen. Ma Yuji merasa lega saat melihat Zuo Wen dengan mudah menemukan posisi kepala naga itu. Ia bergegas ke sisi lain gerbang dan mengarahkan jarinya, mengaktifkan kepala naga lainnya. Zuo Wen terus membentuk segel dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, ia menggunakan kekuatan Infinity Primordial Chaos. Fluktuasi pembatasan yang kuat menyebar dari tangannya. Meskipun kepala naga yang diwujudkan oleh Twin Dragon Helvin Array itu mengerikan, ia hanya bisa meraung di bawah tekanan Infinity Primordial Chaos milik Zuo Wen. Ia sangat pasif. Merusak. Tatapan mata Zuo Wen dingin, dan dia mengarahkan jarinya, mengaktifkan kekuatan kekacauan primordial tak terbatas secara ekstrim. Dia mengarahkan jarinya dengan ganas di antara kedua alis kepala naga, dan energi yang kuat mengalir ke kepala naga itu. Mengaum. Kepala naga itu menjerit kesakitan dan segera menghilang. Pada saat yang sama ketika Zuo Wen menangani kepala naga ini, pihak Mayuji juga dengan cepat diselesaikan. Runtuhnya dua kepala naga menyebabkan pembatasan pada gerbang berangsur-angsur memudar. Saudara Zuo, saya benar-benar tidak salah menilai Anda. Meskipun keterampilan formasi Anda belum mencapai tingkat genesis, saya harus mengakui bahwa keterampilan formasi Anda mengesankan, kata Mayuji dengan gembira. Ayo masuk. Kamu bilang kita akan membagi barang-barang di sini 40 sampai 60. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu, kata Zuo Wen dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Mayuji jelek, tetapi dia hanya bisa mengangguk. Lagipula, dia sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Terlebih lagi, kekuatan Zuo Wen sama sekali tidak kalah dengannya. Dia tidak bisa membunuhnya untuk membungkamnya, jadi dia hanya bisa dengan patuh membagi rampasan dengan Zuo Wen. Mereka berdua pertama kali tiba di ladang tanaman obat kuno, dan mata mereka langsung memerah ketika melihat banyak sekali obat-obatan dewa yang tembus cahaya di ladang itu. Ini karena mereka menemukan bahwa ada lebih dari 80 obat-obatan dewa di lapangan, dan semuanya adalah obat-obatan dewa tingkat genesis. Selain itu, ada 5 obat dewa yang berdiri di tengah lapangan, memancarkan aura obat yang sangat mengerikan. Kelima obat ilahi ini jauh lebih kuat daripada obat ilahi yang ada di sekitarnya, dan efek pengobatannya juga lebih kuat. Ini adalah obat-obatan ilahi tingkat penciptaan, kata Mayuji dengan mata merah. Saya ingin 3 dari 5 obat suci ini. Mayuji berkata sambil bergegas menuju ke tengah ladang tanaman obat. Zuo Wen tidak mau kalah, dan dia mengikutinya dari dekat. Namun, dia langsung merasakan tekanan yang mengerikan di tubuhnya saat dia memasuki ladang tanaman obat. Mengaum, mengaum, Raungan Efek obat yang mengerikan di atas ladang tanaman obat itu memunculkan banyak binatang mutan, dan mereka semua meraung saat mereka menyerang Zuo Wen dan Mayuji dengan panik. Mereka melancarkan serangan yang mengerikan dalam upaya untuk memusnahkan kedua penyusup ini. Harus diakui bahwa binatang mutan ini merupakan rintangan yang cukup besar bagi Zuo Wen dan Mayuji. Ada lebih dari 80 obat ilahi tahap penciptaan dewa dan 5 obat ilahi tahap penciptaan, dan kekuatan obat yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Keduanya bahkan belum mendekati bagian tengah ladang tanaman obat, dan banyak luka mengerikan telah muncul di tubuh mereka. Darah berceceran di mana-mana, dan mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. 2869 Penjarahan Keduanya akhirnya tiba di tengah ladang tanaman obat setelah melewati serangkaian tikungan dan belokan. Mayuji melambaikan tangannya dan benar-benar berniat untuk membungkus kelima obat ilahi penciptaan di dalamnya. Tatapan mata Zuo Wen tajam, dan dia sudah menyadari gerakan Mayuji. Dia mendengus dingin dan menyerang dengan tangan kanannya, menyebabkan tangan Mayuji menyimpang. Mayuji sangat berkulit tebal, dan dia hanya terkekeh. Kemudian, dia mengubah arah tangannya dan mengumpulkan tiga tangkai ramuan suci tingkat penciptaan. Zuo Wen tidak bertengkar dengan Mayuji. Sebaliknya, ia mengumpulkan dua tangkai ramuan dewa kelas penciptaan yang tersisa dan mulai memanen ramuan dewa kelas kejadian lainnya di ladang ramuan. Kecepatan Mayuji bahkan lebih cepat dari Zuo Wen. Pada saat Zuo Wen memanen tanaman obat, dia juga bergabung dalam tim pemanen. Gerakannya jauh lebih cepat dari Zuo Wen. Dalam waktu singkat, semua ramuan suci di ladang ramuan kuno dikumpulkan oleh mereka berdua. Tentu saja, Mayuji juga orang yang menepati janjinya. Dia membagi obat-obatan suci tingkat genesis ini 40 hingga 60 persen dengan Zuo Wen. Zuo Wen memperoleh lebih dari 30 ramuan suci tingkat genesis dan dia merasa sangat puas. Dia tahu bahwa dengan 30 ramuan suci genesis great ini, dia dapat terus memurnikan pil suci genesis great. Dia sangat yakin bahwa dia dapat meningkatkan level alkimianya ke genesis great. Saudarama, di reruntuhan kuno ini, aku hanya menginginkan bunga jiwa dunia bawah yang sulit dicapai dan makam pedang kuno. Aku akan memberikan sisanya kepadamu. Bagaimana menurutmu tentang pembagian ini? Zuo Wen tiba-tiba berkata. Tatapan Mayuji sudah tertuju pada makam pedang kuno. Sekarang setelah mendengar kata-kata Zuo Wen, awalnya dia ingin menolak. Namun, setelah memikirkannya, dia menganggup dan setuju. Bunga jiwa dunia bawah yang sulit ditemukan. Bukankah itu ramuan suci kelas penciptaan? Lagipula, aku pernah mendengar tentang ramuan suci ini. Efeknya sangat lemah. Untuk apa kau menginginkan ramuan suci ini? Mayuji bertanya sambil menatap Zuo Wen dengan heran. Ini masalah pribadiku. Kakak Ma, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya melihat reruntuhan kuno ini sangat besar. Saya hanya menginginkan makam pedang ini dan bunga jiwa dunia bawah yang sulit dicapai. Saya tidak akan bertarung dengan Anda untuk hal-hal lain di dalamnya, kata Zuo Wen serius. Tujuannya datang ke Umrahel adalah untuk mendapatkan Real Meleing Underworld Soul Flower. Sekarang setelah dia menemukan bunga jiwa dunia bawah Real Meluding, Zuo Wen tentu saja tidak berniat tinggal lama di sini. Terlebih lagi, dia sudah merasakan perasaan tidak nyaman sejak awal. Mayuji menyeringai dan menepuk bahu Zuo Wen. Kau benar-benar saudaraku yang baik. Asal usul relik ini luar biasa. Kau benar-benar berani menyerahkannya begitu saja. Saudaraku, aku tidak akan mengobrol denganmu lagi. Aku akan masuk dan melihat apakah ada sesuatu yang bagus. Ketika aku keluar, aku akan berbicara denganmu lagi. Sambil berbicara, Mayuji dengan tidak sabar memasuki kedalaman reruntuhan. Tawanya sangat tajam dan menusuk telinga. Xiao Hei, aku serahkan makam pedang kepada kalian. Aku akan memetik bunga jiwa dunia bawah alam yang sulit dicapai. Kata Zuo Wen. Ketiga pedang dewa di punggungnya semuanya terhunus dan melesat menuju makam pedang yang tidak jauh dari sana. Bunga jiwa dunia bawah alam yang sulit dicapai tumbuh di celah yang agak terpencil di antara bebatuan. Kelopak bunga yang hitam pekat itu terus bergoyang, memperlihatkan wajah-wajah yang tampak seperti roh pendendam. Kelihatannya sangat aneh. Zuo Wen mendekat dan mendengar suara gemuruh yang menusuk telinga. Dia sedikit mengernyit. Bunga jiwa dunia bawah alam yang sulit dicapai ini sungguh aneh. Suara gemuruh itu benar-benar mengguncang jiwanya. Baru saja dia merasakan gemuruh itu, jiwanya bergetar tak stabil dan samar-samar merasakan sakit yang menusuk. Untungnya, jiwa Zuo Wen jauh lebih kuat daripada seorang kultifator biasa. Setelah ketidaknyamanan awalnya, ia perlahan beradaptasi. Zuo Wen dengan hati-hati mengamati bunga jiwa dunia bawah alam elusif di depannya. Matanya berkedip. Dengan gerakan tangan kanannya, dia menyimpan bunga jiwa dunia bawah alam elusif ke dalam dunia makronya. Pada saat yang sama, dia menyiapkan lapisan-lapisan arai pembatas yang kuat di sekitar bunga netersoul yang sulit dicapai untuk mencegah aura bunga netersoul yang sulit dicapai bocor keluar dan ditemukan oleh mata-mata sekte mayat yin 10 tertinggi di neraka umbra. Setelah melakukan semua ini, Zuo Wen kembali ke sekitar makam pedang. Dia agak terdiam saat mendapati bahwa tiga pedang dewa sudah terperangkap di makam pedang. Ada sejumlah besar pedang dewa yang dimasukkan ke dalam makam pedang. Masing-masing pedang bersinar dengan aura yang kuat. Pedang dewa di dalamnya jelas bukan pedang dewa biasa. Namun, makam pedang telah disiapkan dengan formasi perangkap yang kuat. Begitu seseorang memasuki makam pedang, mereka akan segera memicu formasi perangkap di makam pedang. Ketiga pedang dewa itu tidak tahu bahwa ada formasi perangkap yang begitu kuat di makam pedang, jadi mereka memasuki makam pedang dengan santai. Mereka tidak menyangka akan memicu formasi perangkap dan terjebak di dalamnya. Nah, cepatlah dan bawa kami keluar dari sini. Aku tidak tahu bajingan mana yang memasang formasi perangkap sekuat itu di makam pedang. Xiao Hei mengutup dan mendesak Zhuawan untuk melepaskan mereka. Zhuawan menganggup dan memasang bendera formasi. Kekuatan formasi yang mengerikan menyebar. Dikombinasikan dengan makna mendalam Hong Meng Wu Ji, ia dengan mudah menghancurkan formasi perangkap di makam pedang. Formasi perangkap di makam pedang hanya berada di level genesis. Selain itu, formasi itu sudah sangat tua. Oleh karena itu, tidak sulit bagi Zhuawan untuk menghancurkan formasi perangkap itu. Xiao Hei, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk berkultivasi dengan bantuan pedang dewa di makam pedang? Zhuawan memandang ketiga pedang dewa yang lolos dari formasi penjebakan dan bertanya. Xiao Hei sangat gembira dan berkata dengan mata berbinar, makam pedang ini benar-benar harta karun. Kualitas pedang dewa di dalamnya sangat tinggi. Manfaatnya bagi kultivasi kita benar-benar luar biasa. Dengan makam pedang ini, aku tidak punya masalah untuk menerobos ke tingkat abadi. Little Sue dan Little Ji juga punya kesempatan untuk menerobos ke tingkat abadi. Butuh waktu setidaknya tiga bulan hingga setengah tahun. Lagi pula, kita juga butuh waktu untuk mencerna. Zhuawan terdiam dan berkata, itu terlalu lama. Bagaimana kalau begini, aku akan memindahkan makam pedang ke dunia besar. Kalian bisa berkultivasi perlahan di dalam. Aku akan segera pergi. Ketiga pedang dewa itu tidak keberatan. Oleh karena itu, Zhuawan menggali makam pedang dan memindahkannya ke dunia besar. Setelah melakukan ini, Zhuawan hendak meninggalkan reruntuhan itu ketika dia merasakan getaran samar di bawah kakinya. Getaran itu semakin kuat dan kuat, seperti tsunami yang tiba-tiba. Sangat tiba-tiba. Kemudian, Zhuawan melihat sosok bulat di kedalaman reruntuhan. Sosok itu melarikan diri dari kedalaman dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ma Yuji. Mata Zhuawan tajam dan secara alami mengenali identitas sosok bulat itu. Namun tak lama kemudian, ekspresi Zhuawan berubah drastis karena ia melihat segerombolan serangga hitam di belakang Ma Yuji. Serangga hitam itu berukuran sekitar setengah telapak tangan. Mereka tampak seperti kumbang, tetapi sebenarnya bukan kumbang. Terlebih lagi, ketika serangga hitam itu berjalan, mereka memuntahkan gas beracun hitam dari waktu ke waktu, naik seperti awan. Racun gas beracun ini sangat mengerikan. Setelah bersentuhan dengannya, keruntuhan yang sangat tragis terjadi. 2870 Meninggalkan Sialan, apa yang dilakukan si gendut ini di reruntuhan? Pupil mata Zhuawan mengecil, dan tanpa berpikir panjang, dia lari. Serangga hitam ini jumlahnya terlalu banyak. Selain itu, gas beracun yang mereka keluarkan sangat mengerikan. Jika jumlahnya sedikit, Zhuawan tidak akan takut. Namun, dengan jumlah mereka yang begitu banyak, Zhuawan tidak akan mampu menghadapinya. Lagi pula, ini adalah kesalahan Ma Yuji, dan Zhuawan tidak mau disalahkan. Huh. Kakak Zuo. Kakak Zuo. Ma Yuji yang berlari dari belakang, melihat Zhuawan berlari begitu cepat, dan wajahnya berubah jelek. Dia memang melihat banyak harta karun langka di kedalaman reruntuhan kuno. Dengan temperamen Ma Yuji, dia tentu akan menjarah harta langka apapun yang dilihatnya tanpa rasa ragu. Namun, nasib Ma Yuji sangat buruk, dan dia secara tidak sengaja menemukan susunan terlarang di kedalaman reruntuhan kuno, yang melepaskan serangga hitam yang mengerikan ini. Dengan kekuatan Ma Yuji, tentu saja dia tidak takut pada serangga biasa, tetapi serangga ini terlalu aneh, dan gas beracun yang mereka keluarkan terlalu berat untuk ditangani oleh Ma Yuji. Zhuawan pura-pura tidak mendengar panggilan Ma Yuji, dan kecepatannya memang lebih cepat. Setelah beberapa saat, Zhuawan meninggalkan area lorong reruntuhan kuno, dan muncul kembali di bukit pasir tempat dia berada sebelumnya. Saudara Zhuo, kamu terlalu tidak baik, bagaimana mungkin kamu meninggalkanku begitu saja? Ma Yuji terengah-engah, dan tak lama kemudian, dia muncul di samping bukit pasir, dan langsung tergeletak di tanah, terengah-engah dengan berat tanpa ada keanggunan. Zhuawan tahu bahwa orang ini berpura-pura. Dengan kultivasi mereka, bagaimana dia bisa begitu lelah setelah berlari sejauh itu? Kakak Ma, mungkin kamu salah paham. Aku ingin menyerahkan semua hal baik di reruntuhan kuno kepadamu, dan aku tidak ingin mengganggumu, jadi aku pergi dengan tergesa-gesa. Tetapi sebelum aku pergi, aku seperti melihat sesuatu yang samar-samar muncul dari kedalaman reruntuhan. Mengapa benda itu hilang sekarang? Zhuawan berpura-pura. Ma Yuji membenci kepura-puran Zhuawan, tetapi dia dengan sabar menjelaskan, benda itu seharusnya menjadi penjaga reruntuhan kuno. Dia memiliki beberapa batasan dan tidak dapat meninggalkan reruntuhan kuno. Setelah aku melarikan diri dari reruntuhan kuno, serangga-serangga itu berhenti di gerbang dan tidak berani keluar. Zhuawan mengangguk, lalu tiba-tiba berkata dengan penuh arti, Saudara Ma, kamu juga harus tahu tentang neraka dunia bawah. Aku khawatir tidak akan mudah bagimu untuk membawa barang-barang yang kamu peroleh di sini. Ma Yuji terkekeh. Tentu saja aku tahu tentang ini. Namun, sebelum aku memasuki dunia bawah, aku telah memperoleh posisi sebagai prajurit patroli. Aku tidak akan menjadi sasaran begitu aku meninggalkan dunia bawah. Namun, Saudara Zhuo, kau. Pada titik ini, senyum Ma Yuji semakin lebar. Dia ingin melihat Zhuawan mempermalukan dirinya sendiri. Senyumnya sangat halus. Kebetulan sekali, Saudara Ma, saya juga memperoleh posisi sebagai prajurit patroli. Zhuawan berkata dengan acuh tak acuh. Ma Yuji terkejut. Kekecewaan terpancar di matanya, tetapi dia segera menenangkan diri dan berkata, itu memang kebetulan. Karena Saudara Zhuo dan aku sama-sama berpatroli, maka kita bisa berpergian bersama dan meninggalkan neraka dunia bawah. Sekarang kita berada di pihak yang sama, kita harus saling membantu. Kalau tidak, akan merepotkan untuk meninggalkan sekte mayat Yin 10 ekstrim. Mata Zhuawan berbinar, dia tahu bahwa jaringan intelijen Ma Yuji sangat kuat. Dia tahu lebih banyak daripada dirinya. Kakak Ma, tidak perlu begitu. Saya rasa ini adalah kesempatan langka bagimu untuk datang ke neraka dunia bawah. Ada terlalu banyak hal baik di dalamnya. Sebaiknya kau tinggal sebentar, karena aku telah mendapatkan apa yang kuinginkan, aku tidak akan tinggal lama. Zhuawan tersenyum tidak tulus. Dia meminta Yin Wuxi untuk menjaganya di luar. Tidak terlalu sulit untuk meninggalkan sekte mayat Yin 10 ekstrim. Tentu saja, dia tidak ingin keluar bersama Ma Yuji. Kalau tidak, satu orang lagi berarti satu lapisan risiko lagi. Ma Yuji melihat ekspresi aneh Zhuawan dan matanya bergerak cepat. Dia tertawa dan berkata, Saudara Zhuo, kamu salah. Aku juga telah mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku tidak ingin tinggal lama di sini. Kita bertemu karena takdir. Karena kita bertemu, tentu saja kita tidak bisa berpisah seperti ini. Ayo kita pergi keluar bersama dan cari restoran untuk bertemu. Aku akan mentraktirmu makan. Bagaimana? Ma Yuji menepuk dadanya dan sangat berterus terang. Namun, Zhuawan mengutuk dalam hatinya. Ma Yuji ini terjerat dengannya. Dia benar-benar memutuskan untuk mengikutinya saat ini. Meskipun Zhuawan ingin mengusir Ma Yuji, Ma Yuji terlalu ramah. Dia merangkul bahu Zhuawan seolah-olah mereka sudah berteman lama. Zhuawan tidak berdaya. Meskipun Ma Yuji ini terkadang bisa sangat licik, dia bukanlah orang jahat. Saat berinteraksi dengannya, dia selalu menjaga hal-hal dengan benar dan tidak bermain curang. Terlebih lagi, kekuatan Ma Yuji ini memang kuat. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di sekte mayat Yin 10 ekstrim, dia bisa meminjam kekuatan Ma Yuji. Memikirkan hal ini, Zhuawan tidak lagi keberatan dengan bergabungnya Ma Yuji dengan mereka. Karena mereka berdua adalah prajurit patroli, mereka tidak bisa langsung keluar melalui pintu keluar Yin Underworld. Mereka membutuhkan lelaki tua yang telah membawa mereka masuk sebelumnya untuk membawa mereka kembali ke sekte Yin Kors 10 ekstrim. Zhuawan dan Ma Yuji mengeluarkan token prajurit patroli mereka dan mengirim pesan. Setelah menunggu beberapa saat, dinding batu terbuka dan seorang lelaki tua yang layu berjalan keluar. Kalian berdua baru saja memasuki dunia bawah Yin dan sudah berencana untuk pergi. Lelaki tua yang layu itu menatap Zhuawan dan Ma Yuji dengan heran. He he, tetuasi, kita menemukan sesuatu yang bagus di sana. Bukankah kita akan bergegas ke olah kontribusi untuk menukar poin? Ma Yuji berkata dengan antusias. Orang tua yang layu itu menatap Ma Yuji dan berkata, apa untungnya kamu terburu-buru menukar poin? Ada aturan untuk prajurit patroli. Aku tidak bisa mengatakan hal-hal ini. Kurasa tetuasi lebih tahu daripada aku. Ma Yuji memasukkan cincin penyimpanan ke tangan lelaki tua yang layu itu dan tersenyum. Lelaki tua yang sudah layu itu dengan santai memeriksanya dan tersenyum. Ia menyingkirkan cincin itu dan berkata, tentu saja aku tahu aturannya. Kalian bisa pergi sekarang. Sambil tersenyum di wajahnya, Ma Yuji menuntun Zhuowen ke dalam terowongan di dalam dinding batu. Setelah meninggalkan dunia bawah Yin, Ma Yuji tiba-tiba menatap Zhuawan dan berkata, saudara Zhuowen, kemana kita harus pergi selanjutnya? Zhuawan terdiam. Tampaknya Ma Yuji ini benar-benar memanfaatkannya, berpikir bahwa ia memiliki cara yang mudah untuk meninggalkan Sekte Yin Kors. Saat ini, kita perlu menemukan seseorang. Orang ini adalah tetua kesembilan dari Sekte Yin Kors, Yin Wuxi. Dia bisa membawa kita keluar dari Sekte Yin Kors, kata Zhuawan dengan tenang. Jadi, kau masuk melalui koneksi. Jika kau mendapat bantuan dari para tetua Sekte Yin Kors, akan mudah bagimu untuk pergi. Saudara Zhuowen, kau benar-benar bijaksana. Kau memang saudaraku yang baik, Ma Yuji. Ma Yuji sangat keras kepala. Dia langsung memanggil Zhuawan dengan sebutan saudara, seolah-olah mereka sangat dekat. Zhuawan terlalu malas untuk memperhatikan Ma Yuji. Dia berjalan langsung ke Gua Yin Wuxi. Dia punya firasat buruk di hatinya. Dengan kepribadiannya, jika Ma Yuji mengikutinya, dia tentu akan meminta imbalan. Namun, dia tidak melakukannya. Terima kasih.